Intro Akhirnya, Posturna resmi merilis jadwal resmi Mandalika 2023 Sudah lama sekali kita menunggu-nunggu jadwal resmi MotoGP Mandalika 2023 setelah sukses menggelar balapan gelas dunia di bulan barat kemarin Malah motor paling bergengsi ini akhirnya berasa dihalat di sirkuit Mandalika walaupun sempat turun hujan Pada malam MotoGP Mandalika yang sempat tertunda akibat kuyuran hujan Mikuel Oliveira keluar sebagai juaranya Presiden Joko Widodo pun berterima kasih dan menyatakan bahwa Indonesia sukses menggelar ajang Pertamina Grand Prix Indonesia 2022 yakni di Pertamina, Mandalika Internasional, Lombok, Nusa, Tenggara, Barat Terbaru, FVM, Dornal Sport, dan IRTA resmi merilis jadwal lengkap MotoGP 2023 pada Jumat 30 September di selah seri Thailand di sirkuit Buriam Musim depan akan terdapat 21 seri yang tentunya akan terdiri dari 2 palapan di tiap tekan palapannya yakni sprint race pada Sabtu dan main race pada hari Minggu Jadwal balap tahun depan dan menempatkan MotoGP Mandalika sebagai palapan ke-16 yang akan berlangsung pada 13 hingga 15 Oktober 2023 Berbeda dengan musim ini ketika MotoGP Mandalika menjadi palapan ke-2 pada musim balap mendatang MotoGP Mandalika baru akan dikelar pada paruh ke-2 Hal tersebut sejalan dengan jadwal MotoGP di kawasan Asia Pasifik dimana palapan ke-14 akan berlangsung di venue The Bull Circuit International Food India pada 22 hingga 24 September yang mana akan dilanjutkan dengan MotoGP Jepang pada 29 September hingga 1 Oktober MotoGP Mandalika sendiri akan dikelar 2 pekan berselang setelah MotoGP Jepang Setelah dari Mandalika, para pembalap akan melanjutkan rivalitas di MotoGP Australia MotoGP Thailand dan MotoGP Malaysia Balapan pertama akan berlangsung di Portugal pada 24 hingga 26 Maret dan dilanjutkan dengan MotoGP Argentina pada akhir Maret hingga awal April Secara beruntun, balapan akan berlanjut ke Amerika Serikat dan sederet sirkuit di Eropa termasuk Kazakhstan yang juga melakukan The Bull menjadi tuan rumah pada MotoGP 2023 Sebagai informasi, ada dua sirkuit baru dalam kalender MotoGP 2023 yakni sirkuit Sokol, Kazakhstan dan juga Bull International Circuit India Namun, sirkuit motor lain Aragon, Spanyol tidak ada dalam kalender musim depan Hal ini diduga sebagai awal periode rotasi sirkuit-sirkuit yang terletak di Semenanjung, Iberia Untuk pertama kali, sejak 2007 seri pembuka tidak digelar di sirkuit Lusail Qatar melainkan di sirkuit Algarve Portimo, Portugal Pasarnya, Lusail sedang merenovasi area pedok dan baru bisa menggelar balapan MotoGP penjelang akhir musim Musim 2023 pun tetap ditutup dengan seri Valencia Spanyol Terima kasih telah menonton!